Intro Tadi kita kayaknya, gue suram banget ya. Tegang, gloomy. Mari kita kembali ciriakan malam hari ini dengan pasangan tamu yang selalu kompak dan harmonis. Istri bersuami. Oncik dan Endita. Dan kalian ini udah beberapa kali, anda kayaknya malas banget. Kalian udah beberapa kali datang kesini, kita udah uji chemistry waktu itu. Udah semua. Udah semua. Ini adalah gitaris. Ini adalah istrinya gitaris. Harusnya sesuatu hal yang berbau dengan gitar kalian haptau. Gerti banget dong. Oke, kita akan bermain Saposedesse. Masa? 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 Masa yang main cuma bertiga, Pak? Iya, Hastie & Z dan juga ini, siapa Daddy? Ayo sini. Sama kayak petugas catering ya? Baiklah, kalian akan saya buat menjadi dua tim. Suami dan istri akan saya pisah. Karena mereka bersama terus, ya. Jadi kita akan pisah. Tim cewek dan cowok? Tim cewek dan cowok. Oke. Cewek-cewek, cowok-cowok silahkan. Tapi cewek-cewek kan gak ada yang bisa main gitar, Pak. Iya. Mending satu di sini, Pak. Satu di sini, Onci di sini. Jadi kita, kalo saya kan tau tentang gitaris. Onci tau, apalagi dia pemain gitar. Ya. Dipisah aja. Oke, kalo gitu. Cewek-cewek, cowok-cowok. Sama aja dong. Gimana, gimana, gimana. Onci sama saya dipisah. Silahkan, silahkan. Kalian urus aja timnya bagaimana. Yang gitar sini. Onci sana sama NZMST. Oke. Jadi, seperti tadi saya bilang ini ada berhubungan dengan gitar. Jadi, kenapa saya ngomongin soal gitar? Saya akan menghadirkan tiga orang. Itu empat. Itu empat. Itu empat. Tiga. Tiga orang. Apa yang ditujukin? Gak soalnya semangat aja. Tiga orang. Orang kalo semangat gini. Akan duduk di sini. Salah satu dari mereka berprofesi sebagai the real gitarist. Dua di antaranya. Mungkin bisa, mungkin tidak bermain gitar. Yang pasti dia tidak berprofesi sebagai gitarist. Tugas kalian adalah memilih dan mencari yang mana the real gitarist. Disapuasi deh, Salah. Tadi udah, Tadi udah, Pak. Tadi udah. Jangan diulang lagi. Kalau gitu, langsung saja kita hadirkan. Ini dia para gitarist. Silahkan. Jangan duduk. Ada beberapa peraturan. Kayaknya sih gitarist semua ya. Gitarist sama sih, Mak. Salah satu dari mereka adalah berprofesi sebagai gitarist. Ada beberapa peraturan. Kalian tidak boleh menanyakan nama. Dan juga kalian tidak boleh meminta mereka untuk gejreng. Langsung tau kalau gitu ya, Pak. Atau meting. Atau mainin kunci. Atau mainin kunci. Atau mainin kunci. Menyentuh ya. Obat gaya. Misalkan. Apa reaksi anda ketika senarnya putus? Nah. Apa reaksi anda ketika teman anda putus? Nah, bisa. Ya, nggak apa-apa. Bebas. Oke. Ini adalah kontestan satu. Kontestan dua. Kontestan tiga. Ya. Satu. Dua. Tiga. Oke. Saya akan berikan langsung kepada anda. Bersih-bersih. Bersih-bersih. Tim ini dulu. Bukan bertanya. Banyak. Bukan bertanya. Nama-lama. Nama-lama keseli gak jadi was ya dia. Gap gak jadi was kesel. Sumpah. Emosin. Silahkan. Kita boleh tanya apa aja ya. Selain yang tadi ya. Udah bisa nebak? Udah? Belum. Man juga belum. Cepet tau gue sih. Binta selakan untuk memberikan pertanyaan. Ke nomor berapa? Ke nomor berapa? Baju Merah. Kau mobil gondrong. Iya. Kenapa gondrong? Pertanyaan bagus. Boleh dijawab. Kenapa anda gondrong? Anda. Kenapa saya gondrong? Ya karena suka aja. Karena suka dengan penampilan. Itu jawabannya. Tim B silahkan. Ini ada waktunya ya. Baiklah. Ini nomor satu. Nomor satu, sidang ke depan. Kelihatannya kalau gitaris-gitaris itu gimana dari cara dia... Udah stop, stop, stop. Gue gak dipakai. Dipakai dong. Wah, gitaris banget. Gitaris banget. Nanti ketahuan ya. Ceritanya kalau di tengah panggung... Anda ada seorang fans yang menimpuk. Nggak misalnya menimpuk. Tapi musik harus main, teman-teman masih pada main. Lalu gimana? Kan gitaris. Coba ditimpuk nih. Terus lu ngomong ke fansnya gimana? Biarin aja. Oke deh. Silahkan kembali nomor satu. Sungguh pertanyaannya tidak berponggung ya. Bukan dia. Kita kembalikan ke... Bukan dia. Silahkan untuk... Bukan dia, bukan dia. Ya, sabar, sabar. Tanya sama yang nomor dua. Oke, nomor dua. Oke. Oke, oke. Onci sebagai gitari semuanya gak punya pertanyaan-pertanyaan yang... Kira-kira seorang gitari itu layaknya gimana sih? Pegang gitarnya deh. Pegang gitarnya. Coba bawa dia ke depan gitarnya. Ya. Tolong jangan terlalu banyak nyuruh-nyuruh ya. Ini namanya gitar apa ini? Nah, kalau cokot. Gitar akustik. Ya, ya. Gitar akustik. Bisa bunyi di speaker gak? Bisa. Bisa. Oke. Oke, silahkan duduk. Terima kasih. Terima kasih nomor dua. Puas ya. Pertanyaan terakhir untuk grup bar! Ayo! Aku udah nebak siapa. Aku juga sih. Tapi kita... Kenapa gak mau ngomong grup gue? Nyetir aja. Iya, 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 iya. Kita nanya nomor satu aja. Nomor satu. Nomor satu. Oke. Nomor satu. Coba bayangin kamu lagi mau akustikan pakai gitar kamu di kursi. Oke. Ini sekarang mau main di jatanya. Satu, dua, tiga. Gak usah main. Gak usah main. Posisi aja. Bayangin lagi di panggung, lagi mau akustikan sendiri. Dada-dada gitu sendirian gitu ya. Oke. Kayak gitu. Oke. Silahkan. Terakhir dari grup B. Endita belum. Endita belum. Ini ada Jack pak. Oke. Mau nanya pak. Baby bala-bala. Baby, baby. Baby bala-bala. Bawa gitarnya. Ini coba Endita kan. Enak propertir yang bisa bantuin ikat di atas gak? Buat digantung loh. Oke. Cara masukinnya dimana. Cara masukin ya. Ini seolah-olah ada... Ada lubangnya? Ada lubangnya seolah-olah. Coba ya. Taruh, taruh. Ada di depan. Bentar. Endita bertanya bagaimana cara tidak gampang terlepas. Endita kayaknya gak tau apa-apa deh sama kita. Tapi tau keuangannya aja. Langsung jolok situ ya. Oke. Langsung jolok situ. Cep. Ini ada lubangnya nih ceritanya. Cep. Nah terus biar gak gampang lepas gimana? Yaudah. Dipegangin. Dipegangin? Oke. Kacau. Kacau ini macau. Kacau ini pemain gendang. Ini bukan pemain gitar. Temu dari Iyong ini. Tabla nih. Temu dari Iyong. Oke. Silahkan kembali untuk nomor tiga. Terima kasih. Baik. Halo. Ketiga misteri guest kita telah dicecar dengan berbagai pertanyaan oleh para panelis. Ini saatnya para panelis menentukan siapakah yang betul adanya The Real Guitarist. Oke. Di hitungan ketiga kalian sebutkan bersama. Saya serahkan kepada Onci. Onci dari grup ini. Andita ya. Oke. Satu. Dua. Tiga. Satu. Oke udah. Daun. Seru nih. Kalau beda seru nih. Kemarin tuh anjay sama soalnya. Kalau gitu. Tiga makanya. Buat ketiga misteri guest kita. Yang merasa profesi anda adalah gitaris. Silahkan berdiri dan maju di hitungan. Ketiga. Lu manik manik. Satu. Dua. Tiga. 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 Tiga maka sih lu keafe nomor, ini dua cewek keke nomor dua. Tapi onci keke nomor tiga. Dia pasang tali gitarnya rapih. Terus dia manjangin grek. Oh cara manjangin strap nya ya ok kita kenalan dulu nama aslinya siapa. Nama saya orwin. Orwin ini win lose orwin ya... Lalu sehari-harinya, jangan menurut-menurut, sebagai gitaris. Kebetulan iya. Iya, di sebuah band, atau di sebuah cafe, atau di se... Ada band, ada cafe juga. Oh iya ada, band. Bukan, bukan. Punya band maksudnya. Di band, di cafe. Regular-an juga. Iya, jadi session gitaris, recording gitaris. Kamu lihat kenapa sih di atas itu? Ada apa sih? Session, session gitaris juga. Session, recording, gitaris cafe, gitarin trus tur, pokoknya gitaris deh. Pokoknya gitaris. Oke, memang berprofesi sebagai gitaris. Oke, menarik. Kita tanya dulu, namanya siapa? Sony. Sony? Oke, Sony ini TV atau? Bukan dong. Sony profesinya sebagai? Aktif di bidang otomotif sih. Oh, otomotif. Otomotif. Lu bisa main gitar gak? Bisa. Dikit-dikit. Dikit-dikit bisa. Dikit-dikit bisa, oke. Kita kenalan nih, yang paling sepak kayaknya mukanya. Jarinya kayak gitaris sih, Pak. Ini jadi gitaris. Raffi, profesinya sehari-hari? Di bidang kopi. Kopi? Oh, barista. Oh, barista. Tapi lu juga bisa main gitar ya? Bisa dikit. Bisa dikit. Pongkrongan bisa. Oh, main gitar-gitar dikit. Gua gak yakin tadi sama dia, begitu tadi masukin nyolokin Jack. Sengaja ya? Biasanya kan masukin ke belakang dulu tuh. Iya, biasanya masukin ke sini dulu nih. Dia gimmick, Kak katanya. Biar gak lepas. Oke, kalau gitu kita akan minta untuk... Enggak usah. Kita minta nomor dua untuk mempraktekkan baristanya. Enggak usah. Enggak usah. Enggak usah. Enggak usah main. Kita akan minta Orwen untuk menunjukkan skill-nya. Ya. Bermain. Apa-apa-apa. Gini. 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 Fun, fun, fun. Yes. Atau nomor satu untuk sledding mobil, Pak. Ya kan mobil. Bapak, jangan. Bapak, jangan gimmick pada saat gimmick saya dong, Pak. Menutup. Ini kali, yang ini aja. Mau yang mana? Itu kayaknya gak bener. Iya, iya. Iya, orang gitar sembarangan begini. Paham. Hei, album gue enam. Eh, bentar, 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 bentar lu. Pakai mic dulu biar gampang. Oke. Oh, nyetem dulu. Satu sebuah pattern ajalah. Biasanya melody atau rhythm? Melody boleh? Boleh. So jago lu! Unduk Sekir. Unduk Sekir. Lagi, lagi, lagi. Unduk Sekir. Siapa tau dipanggil ke band Unduk. Iya bener. Unduk. Unduk. Kita akan battle dengan Onci. Onci silahat. Tepuk tangan buat Onci. Keren. Sesungguhnya profesi gitaris adalah Orwin dan pemenangnya. Grup A. Terima kasih Orwin silahkan kembali ke tempat. Terima kasih juga buat ketiga kontestan kita. Dan setelah ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng dengan Onci dan Endita. Tetap di Tonight Show. Terima kasih telah menonton!